Intro Intro selamat menikmati 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 nasi selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati bumi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih ada selamat menikmati 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 tapi bukan sekam kalau sekam itu agak lama bukan sekam nah itu naik proteinnya dan nasinya hampir sama meskipun seantensinya kami belum analisa tapi empatnya relatif sama dengan yang hasil dari mungkil koper lanjut nah itu tahapan kedua kemudian tahapan ketiganya adalah bagaimana menyusun formulasi pakan mempertemukan antara kebutuhan nutrisi ikan yang akan kita pelihara dengan kandungan nutrisi dari bahan-bahan yang akan kita gunakan pak ya bapak kan sudah bikin pakan pak ya pasti sudah mencoba cuman saya menyampaikan saya untuk penjaraan gitu pak ya bagaimana kalau kita menggunakan dua bahan dan seluruhnya banyak bahan karena kalau kita gunakan banyak bahan artinya bukan juga terlalu banyak begitu akan kelebihannya ini adalah bisa saling melengkapi kandungan-kandungan nutrisi yang agak kurang tadi dari satu bahan bisa saling melengkapi ada beberapa metode ya metode sederhana kalau misalnya kita cuma gunakan dua bahan jadi dua bahan pakan saja pas sudah bisa kita bikin pakan pak ya kalau misalnya ya contoh ini tepung ikan akan menggunakan proteinnya rata-rata sekitar 61% sudah halus 12,5% lanjut kemudian pakan yang akan kita bikin misalnya ada proteinnya 25% pak ya ikan nila ikan bande ronan coba lanjut ini ada kita bikin kotak seperti begini pak ya ini saya menyegarkan saja ini pak kemudian tepung ikan kita letakkan diatas ya kandungan proteinnya kemudian dada halus kita letakkan sini ini yang akan kita bikin pakannya nah ini tepung kandungan protein tepung ikan ini kita kurangi dengan ini dapat ini pak ya kemudian yang dada halus yang ini kurangi dengan yang rendah dapat ini kalau kita jumlahkan dapat ini 43,5% nah kemudian nilai ini 12,5 untuk tepung ikan ini dibagi dengan totalnya ini x 1% berarti 26,3% kemudian yang untuk dada halus 31,1 eh kemudian 5,1 bagi ini x 1 artinya bahwa kalau kita mau bikin pakan 100 kg kita butuh tepung ikan 26,3 kg dada halus 37, eh 73,7 kg kalau pak itu kemudiannya sedikit pembuangannya ya ini kurangi ini tapi kenapa ini jadi berharus ya iya oh begitu memang begitu iya hahaha makanya keseluruh saya hahaha kalau pak sedikit yang kita ini juga terserah ini rumah saya pakai oh iya tapi iya iya lanjut nah kalau kita gunakan bahannya bahan pak tuh banyak bahan ada tepung ikan ada halus ada tepung jagung ada kita punya tepung lumu sutra nah kita bisa membuat formulasi dengan menggunakan Excel komputer pak toh Excel ini Excel nah jadi ini data-data ini kan kita bisa dapat dari lab pak toh dari referensi kandungan yang seperti ini tepung ikan lokal kandungan proteinnya ini lemahnya ini karbohidratnya ini abunya ini sudah halusnya kandungan proteinnya ini dan seterusnya tepung jagung proteinnya ini dan seterusnya nah kemudian kita membuat permula tuh ini try and error ini nah harapannya adalah yang paling penting adalah kandungan proteinnya lemaknya nah yang sesuai dengan kebutuhan ikan yang kita pelihara pak toh yang ini yang kita dapat dari preferensi pak toh nah ikan beti ini ikan pembesaran ini lemaknya ini kita dapat protein sekian lemaknya sekian selesai kesannya tidak boleh nah ini 8,8 jadi karbohid anu ini ikan heavy pot energinya nah ini yang harus jadi acuan nah ini yang kita anu disini kombinasikan dengan kandungan protein dari bahan-bahan ini dengan memperhitungkan juga tadi tuh bahan selatan dinutrisi ya kandungan selat kasarnya nah caranya mendapatkan ini ini perhitungannya pak nah ya 61 60,1 dikali 15 kalau di excel kan gampang tapi penjelasan dari excel ini ini 12,5 kali 40 untuk proteinnya pak ya 10,2 ini kali 24 kemudian 16,6 kali 20 akhirnya dapat 20% kalau kita mau tingkatkan proteinnya ini kesini sedikit yang 15 yang mau sumber protein yang tinggi pak atau nah gitu lemaknya juga begitu ini diambil kali dengan 20% tapi dengan catatan ini harus ditahu apaya kebutuhan nutrisinya dari ikan atau udang ya ikan target yang kita pelihara tergantung dari jenis dan ukuran ukuran dan jenis ikan yang akan kita pelihara oke lanjut nah ada yang lebih lengkap lagi pak pakai formula ini program sudah lengkap dengan biaya-biayanya ini apa segala komposisi apa namanya nutrisi mikronya masuk bisa masuk semua disini tapi untuk skala petani mungkin belum perlu kesana pak ya ini hanya penampilan biasa kami sampaikan ke penyuluh pak ya oke lanjut pak nah ini ada beberapa formulasi yang bisa kita pakai pak ya ini untuk pembesaran ikan bandeng pak ya ini untuk dikajak atau ditambah-tambah yang agak pedatannya agak tinggi nah ini butan proteinnya sekitar 25-30 lemaknya ini saat kasar nah ini bahan-bahan komposisi komposisi pakannya ya ya ini kering ini pak kering 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 ini cuma itu karena ya ini kering semua ini pak supaya sama standarnya pak ya itu ya 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 itu bisa langsung kita bikin anu pak pelet yang moist toh yang maksudnya belum terlalu kering bisa sudah bisa langsung dikasih ke ikan atau udang tapi kalau udang harus anu pak ya nggak stabil airnya jangan kita anu kurang stabilnya pak dibuang jadi anu limbah ya kalau itu udah lanjut pak nah itu kalau yang terjunus plus nah jadi agak rendah sedikit proteinnya pak ya ini harapannya bahwa dari tambak gitu masih ada juga ee pakan-pakan alami ya nah itu lanjut itu ikan beronang nah sekarang kita juga di baru sekarang pak ada pemberian ikan beronang ya Alhamdulillah sudah mulai ada titik terang untuk kebersilannya dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa produksi agak banyak benih kita sudah bisa sharing ke pemberian daya untuk bisa di melihat kelapa jaringan apa pak ini ini salah oke lanjut ikan lele pak meskip kita ini bukan mandan lele tapi biasa petani butuhkan informasi ini juga kita lakukan pelitian-pelitian pembuatan pakan ini ada bisa-bisa kita pakai nah bahan ini pak ya kita tidak bisa terlalu tergantung ini formulasi ini yang penting ini pak makanya cari bahan-bahan lokal yang ada di tempat kita yang bisa kita membuatkan nah dengan ini jadi bahannya ini kita tidak perlu terlalu apa namanya tergantung pak ya tergantung bahan yang ada di kita dan harganya murah tempat ini spesifikasi nutrisinya sesuai dengan ikan atau udang yang akan kita pelihara lanjut pak kandilah ini lanjut eh untuk udang windu itu udang windu yang sekarang terus ini plus pak nah kalau udang windu itu harus agak anu pak tepung ikannya agak bagus pak ya karena itu penyakitnya kemudian harus cepat di makan pak kalau ikan karena atraktan sumber utamanya dari tepung ikan pak agak cepat ininya saya lebih suka sebenarnya anu lagi tuh tepung cumi nah itu lebih suka lagi dia buat lebih mahal jadi iya itu atraktan nah itu harus bagus ini intinya ini kalau 2.000 itu banyak kalau ya 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 tapi jangan lebih dari penggunanya 10% pak 10% karena itu kecernaannya rendah tuh kemudian pembentukan peletnya kurang bagus jadi 10% lah nah ini kalau ikan kerabu macan pak biasa kita aja bikin tumus pelet nah lanjut di kerabu bebek lanjut nah itu mungkin sekilas informasi kebutuhan nutrisinya pak masih ada sebenarnya pak Indra untuk itu proses tahapan pembuatannya ada slide berikutnya nanti kita lihat nanti kita pedukan dengan yang praktikannya bapak selama ini selama ini selamat menikmati